Intro Yo, what's up brother? Welcome back with Cowboy Like si disini Dan disini kita akan membahas Secara detail Emblem tank Apa aja Yang harus kalian setting Ketika kalian menggunakan hero tank Oke Langsung aja kita ke inti videonya Nah disini teman-teman Kita udah lihat Ada emblem tank Kita reset dulu Disini ada yang namanya vitality Itu menambahkan HP Sebesar 65 Dan bakal terus meningkat Ketika di upgrade levelnya Ada juga yang firmness Itu menambahkan physical defense Dan bakal meningkat Setiap naik levelnya Dan juga ada shield Menambahkan magical defense Terus di baris kedua Kita punya yang namanya Inspire Itu menambahkan cooldown reduction Terus kita punya yang namanya Fortress Itu menambahkan physical defense Secara persenan ya Dan yang terakhir itu adalah Purity Itu menambahkan magical defense Secara persenan Dan semuanya itu bakal meningkat Ketika di upgrade levelnya Kemudian di baris ketiga Kita punya tenacity Itu adalah ketika HP berada di bawah 40% Akan mendapatkan 35 physical defense Dan juga 35 magical defense Ini itu jadi intinya Semakin kalian sekarat Maka darah kalian itu Sama aja sih darahnya Darahnya sama Tapi defense-nya semakin tebal Semakin keras lagi teman-teman Kayak begitu ya Dan kemudian untuk breakfast sendiri Itu adalah ketika kita Menyebabkan efek crowd control Crowd control itu apa Crowd control itu kayak Stun, knockback Terus silent dan juga sebagainya Itu adalah crowd control Itu akan memberikan yang namanya 5% HP Dan punya cooldown selama 10 detik Dan yang terakhir itu Ada conclusive blast Setiap 1 detik Setelah basic attack berikutnya Akan memberikan 125 plus 7% total HP Yang akan dikonfesikan menjadi magic damage Kepada unit di sekitar Skill ini memiliki cooldown sebesar 15 detik Oke teman-teman Kita akan bahas satu persatu Dan gue akan kasih tau Settingan apa aja Yang paling bagus buat hero kalian Oke Disini kita ada vitality Ada fairness Dan ada juga shield Bang, mana yang harus gue ambil? Jujur teman-teman Ini gue jujur ya Semuanya ini bagus teman-teman Ada physical defense Ada juga yang namanya magical defense Ada juga yang HP Tapi kalau gue pribadi Lebih suka ambil yang HP Kenapa gue ambil yang HP? Jadi kita asumsiin aja Kita ambil yang tiga-tiganya ini Kita ambil yang HP Kenapa gue ambil yang HP? Itu ada beberapa alasan Alasan yang pertama itu adalah Biar darah gue itu Lebih tebel lagi Itu yang pertama Terus Alasan yang kedua itu adalah Ketika kita ambil physical defense Dan kita mengambil magical defense Berarti kita gak dapat tambahan HP Maka darah kita akan tipis teman-teman Kayak gitu Dan Kita juga gak tau nih Musuhnya itu bakal pick hero apa aja Bisa aja musuhnya pake hero magic semua Atau musuhnya itu bisa pake hero physical semua Dan tiba-tiba kita misalnya Misalnya ya Misalnya musuhnya ambil hero magic semua Tapi kita pakenya physical defense semua Kayak begini Berarti kan otomatis Emblemnya ini gak bakal kepake Di diri kita Maka dari itu Gue biasanya itu adalah Ambil gatingnya di paling kiri Dan biasanya teman-teman Physical attack sama magical attack Dari musuh di early itu Belum terlalu sakit Maka dari itu Gue sih paling suka Pake emblem yang paling kiri Yaitu vitality Tapi kalau kalian mau ambil yang tengah Mau ambil yang kanan Juga gak masalah Silahkan aja Tapi saran gue yang paling kiri Oke Kita masuk ke baris kedua Disini ada inspire Itu menambahkan cooldown reduction Ada juga yang namanya fortress Itu menambahkan magical defense Ada juga yang purity Menambahkan magical defense Secara persenan ya Jujur teman-teman Kalau gue biasanya ambil yang tengah Kalau gak yang kanan Nah Begini ya logikanya Ketika musuh kalian itu Benerakan magicnya Dibanding physicalnya Ya kalian ambilnya kayak gini Magical defensenya 2 Physicalnya 1 Begitu juga sebaliknya Ketika musuh kalian Lebih banyak physical ya Dibanding magicalnya Kalian ambil yang physical defensenya 2 Dan ambil yang magical 1 Kayak begitu ya Dan misalnya musuhnya itu Gak ada magical sama sekali Yaudah Kalian naikin aja Tiga-tiganya yang physical gitu Dan sebaliknya juga Kalau yang memang musuhnya itu Gak ada yang physical ya Mendingan kalian Ambil yang magical aja Kayak begitu ya teman-teman Jadi cukup dipahami ya Nah bang Berarti Kita gak perlu ambil yang kiri dong Yang kiri itu apa sih? Yang kiri itu adalah Menambahkan cooldown reduction Buat gue pribadi teman-teman Yang paling kiri ini Gak perlu diambil Kenapa? Karena di beberapa item yang ada Di item defense Misalnya kayak thunder belt Terus misalnya kayak sayap Ada juga oracle Dan juga semacamnya itu Udah memberikan yang namanya Cooldown reduction Dan menurut gue Cooldown reduction ini Cukup kalian beli Di item-item aja gitu Jadi gak perlu dipakai yang di emblem Mendingan kalian Naikin physical defense Ataupun magical defense Biar lebih keras aja gitu bro Kalau buat cooldownnya Kalian bisa pakai sepatu cooldown Bisa beli sayap Bisa beli oracle Bisa beli thunder belt Dan sejenisnya Yang menambahkan Cooldown reduction Jadi teman-teman Untuk baris kedua Gue sih gak bakal mirih yang kiri Gue bakal mirih Mirih Gue bakal milih Yang tengah Kalau gak yang kanan Gitu ya Oke Dan bisa kalian split teman-teman ya Jadi gini aja ya teman-teman Kita split Dan kita bahas ke baris yang ketiga nih teman-teman Nah disini nih Sebenernya cuma ada dua emblem Yang bisa kalian pakai Yaitu adalah Tenacity Dan juga yang Conclusive Blast Yang ketengah kenapa bang? Apakah bisa dipakai yang tengah? Yang tengah bisa dipakai Tapi memang Menurut gue pribadi Itu effectnya Udah kurang bagus Buat meta sekarang Emblem yang tengah ini Biasanya dipakai Di meta-meta zaman dulu Meta-meta zaman dulu tuh kayak Chow Tank Yang masih cowenya ngestun Yang basic attack yang ngestun Nah itu pakai emblem ini Bagus banget Cuma kalau buat sekarang sih Masih kurang bagus Kenapa? Karena memang Yang Emblem paling kiri Yaitu tenacity Sama emblem yang Conclusive Blast ini Lebih bagus dibanding Emblem yang tengah Jadi makanya Mendingan kita ambil yang paling kiri Kalau gak yang kanan Tapi bang Bagusannya mana? Bagusannya gue ambil yang kiri Atau yang kanan? Nah Ini gue kasih kuncinya Kalau kalian mau mainnya Agak tanky Ataupun agak keras Yang mendingan Kalian ambil yang paling kiri Yaitu adalah Tenacity Apalagi kalau kalian Pakai hero-hero yang Kayak Apa ya Baksia Kufra dan sebagainya Pakai ini tuh Udah susah banget mati Ketika kalian sekarat Jadi enak banget Buat mancing Tim musuh Sekaratin kalian Abis kalian sekarat Kalian bawa ke temen kalian Temen kalian tinggal Ngebersihin musuhnya Karena skill mereka udah abis Nah Jadi itu yang pertama Itu adalah tenacity Dan yang kedua ini Kalau kalian mau lebih sakit Damagenya temen-temen Kalian bisa ambil yang kanan Yang kanan ini adalah Conclusive Blast Biasanya pake hero apa aja Biasanya pake hero apa aja bang Conclusive Blast Biasanya kayak pake hero Chow Hero Baksia Hero Hilda Bahkan Jawet juga bisa Yang memang mau menggabalkan Damagenya yang lebih Dibanding yang namanya Nebein Badat Kayak gitu Jadi dua-duanya bagus temen-temen Tergantung aja Kalian lebih pede Yang pake yang mana Kalau gue pribadi sih Lebih suka pake yang paling kiri Soalnya kan Kalau menurut gue Tugas tank itu Buat nebein kan Karena buat nebein badan Ya Damage dari kita tuh Cukup sedikit aja Tapi kita Sebisa mungkin Tebelin diri kita Banyakin HP kita Biar bisa kita ngecover Core-core kita Ataupun temen-temen kita Dari si musuh Kayak gitu ya Oke temen-temen Jadi kayak gitu aja Penjelasan Emblem tank Untuk kali ini Kalau kalian masih pengen Lihat beberapa penjelasan Mengenai emblem lainnya Udah gue bautin lengkap Di deskripsi Kalau kalian pake komputer Kalian bisa langsung Klik link yang ada di deskripsi Itu bisa langsung masuk Tapi kalau kalian pake HP Biasanya linknya error Jadi kalian bisa masuk ke channel gue Abis masuk ke channel gue Kalian bisa pilih Ke bagian playlistnya Abis itu kalian tinggal tonton tuh Apa yang mau kalian tonton Karena gue udah siapin Banyak banget tips dan trik Bermain mobile legend Supaya kalian bisa lebih jago lagi Dan bisa lebih mahir lagi Dalam bermainnya Oke temen-temen Jadi kurang lebih gitu aja Jangan lupa di like Comment Dan di subscribe Oke Bye 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 bye